Hai, pada tutorial kali ini kita akan melihat perbedaan antara perangkat hub dan juga perangkat switch. Kita lihat di gambar topologi ini, hub dan switch itu dihubungkan dengan jenis kabel cross, karena kedua perangkat ini adalah tipe data communication equipment atau DCE. Sedangkan semua PC yang menempel ke hub atau switch itu dihubungkan dengan jenis kabel stripe, karena PC itu termasuk perangkat DTE, data terminal equipment, sedangkan switch atau hub itu adalah termasuk perangkat data communication equipment, sehingga jenis kabelnya untuk perangkat yang berbeda, tipenya itu adalah jenis kabel stripe. Nah, pada topologi kali ini kita akan melihat bagaimana proses pengiriman data dari satu host ke host yang lain. Di sini kita akan melihat perbedaan antara hub dan routers. Kita pastikan dulu semua PC sudah memiliki IP address, kita lihat, satu per satu. PC 0 sudah. PC 1 belum ada IP addressnya. Kita akan memberikan IP address secara dinamik, karena di sini kita sudah menyediakan sebuah server, sebuah server, THCB, kita aktifkan, saya aktifkan on, saya membuat dia default data ini sekian, DNS, dengan start IP address-nya adalah nanti dari 192.10.3525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525 kita akan langsung berisi satu disk dulu ini juga sama jadi dia melakukan request ke di server sudah ada ini oke jadi semua pasus pada IP nya sekarang kita akan melihat komunikasi dari PC 0 ke PC 3 kita jalankan oke mode simulasi dari PC 0 ke PC 3 kita lihat kita lihat data dari PC 0 ke hub kita teruskan ke semua port oke terus ke switch juga dari hub ke switch pakai data yang dikirimkan oke sudah sukses sekarang kita coba lagi dari PC 0 ini saya hapus sekarang coba lagi dari PC 0 atau ke PC 0 ke PC 3 ya melakukan root case walaupun walaupun tadi sudah pernah komunikasi dari PC 0 ke PC 3 selalu dilakukan broadcast kalau melalui sebuah hub sekarang kita ganti jadi kita ubah berubah misalnya komunikasi dari PC 0 ke 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 PC 0 Rutkes. Sekarang kita ulangi kembali dari PC4 ke PC7. Kita lihat kebedaannya nanti dengan switch. Di sini kita lihat perbedaannya pada komunikasi yang kedua, PC4 ke PC7. PC4 bisa langsung berkomunikasi dengan PC7 tanpa memprodukir semua paket data dari PC4 ke semua port aktif di switch. Ini memberikan kesimpulan bahwa PC4 ke PC7, label ARP ini sudah terisi, sehingga si switch tidak perlu mem-forward semua paket data ke port aktif. Berbeda halnya tadi dengan hub, walaupun sudah pernah dilakukan komunikasi sebelumnya, dia akan selalu melakukan broadcast. Di sini kita bisa melihat efektivitas dan efisiensi pemakaian switch. Karena kalau pakai hub tadi, traffic data di jaringan akan selalu padat, karena dia akan selalu melakukan broadcast. Hal tersebut tidak terjadi di switch, karena traffic data bisa dibatasi kalau sebelumnya sudah pernah ada komunikasi dari satu host ke host yang lain. Oke, demikian tutorial kali ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!